selamat datang kembali di channel OneFutureSolution terima kasih sudah mampir di video ini pada video ini kita akan membahas mengenai pembuatan olir menggunakan trade feature jadi kita akan membuat baut main seperti ini menggunakan trade feature jadi feature otomatis di sali block 2016 untuk pembuatan olir oke kita bisa mulai saja kita buat new part sekarang new part sebelumnya kita tentukan atau kita pastikan unit sistem yang kita gunakan mm gs lalu kita bisa buat body bautnya di right plane klik kanan right plane kita masuk ke sketch lalu kita bisa buat line dari titik origin kita buat seperti ini kita letup oke kita escape untuk mengakhiri command line disini kita pastikan bahwa garis yang ini vertikal dan ini horizontal semua disini saya membuat garis mereng kita bisa klik share garisnya kalau kita pastikan dia ada relation horizontal oke kita bisa escape lalu kita ubah garis yang paling bawah ini menjadi garis centerline kita klik garisnya kita pilih yang for construction di sebelah kiri ini kemudian kita bisa escape untuk membahasikan pilihan lalu kita tambahkan dimensi sekarang untuk panjang totalnya 10,3 lalu untuk lebar yang kepala ini 2,35 nah sekarang untuk diameter kepalanya klik ini lalu klik centerline arahkan cursor ke bawah centerline supaya dia menghasilkan dimensi diameter kita masukkan 6,3 kepalanya lalu untuk ininya diameter olernya 3,5 kemudian kita bisa escape 2 kali untuk mengakhiri smart dimension dan centerline ini 1,2 oke disini kita sudah melakukan fully defined sketch atau sketch yang lengkap kita bisa keluar ya exit every sketch lalu kita revolve langsung saja revolve feature kita klik yes untuk membuat sketch ini terkutup secara otomatis nah ketika muncul preview dan sudah sesuai kita bisa klik ok nah lalu kita akan membuat slot untuk obengnya kita bisa menggambar di permukaan ini kepala ini klik kanan permukaan datar ini lalu kita masuk ke sketch kita artikel sketch kemudian kita normal tuh control 8 lalu kita buat center rectangle kita klik folder menu dari rectangle kita pilih center rectangle nah lalu kita buat dari titik origin seperti ini kita klik geser melebihi kepalanya kita klik kita escape untuk mengakhiri comment center rectangle lalu kita bisa tambahkan relation antara garis pink kita klik tekan dan tahan control untuk memilih lebih dari satu item control lalu kita klik lingkaran ini lepaskan control garis ini dan lingkaran ini kita mau kasih relation dungeon oke kita bisa escape untuk membebaskan pilihan lalu kita bisa tambahkan smart dimension 1mm untuk lebatnya jadi garis ini dan garis ini kita kasih jarak 1mm kemudian kita bisa escape disini kita sudah mendapatkan sketch yang void defense kita bisa exit edit sketch sekarang lalu kita bisa tampilkan isometric view nya control 7 lalu kita gunakan sketch kotak ini untuk memotong instrumented cut nah dengan kedalaman 1mm 1 kita bisa oke oke lagi semacam ini kita sudah mendapatkan cut profile cut slot untuk open negative kemudian setelah kita mendapatkan bentukan utama dari baut ini kita bisa membuat ulir nya nah untuk membuat ulir kita bisa langsung menggunakan feature trade disini adalah feature baru di solidbox 2016 feature trade itu jadi kalau di solidbox sebelum 2016 versinya dia tidak ada feature trade atau pembuatan ulir secara otomatis nah kalau sebelumnya di video video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat ulir atau lubang berulir menggunakan whole wizard atau lubang-lubang standard ini nah perbedaan antara whole wizard dan feature trade ini adalah whole wizard itu cuma menampilkan visual saja jadi supaya orang orang atau engineer atau orang produksi itu tahu bahwa disitu adalah lubang berulir tapi kalau disini menggunakan feature trade dia akan membuat ulir yang real jadi bisa digunakan untuk trade di print dan bisa digunakan sesuai fungsi yang real jadi itu keungguhan feature trade tanpa kita harus membuat menggunakan sweep dan membuatnya secara manual jadi kita bisa search saja langsung di search comment ini kalau belum muncul search comment kita bisa pastikan dulu folder menu di sebelah sini kita klik yang comments lalu kita searching trade THL oke disini muncul feature trade kita klik nah setelah muncul disini property manager dari trade kita bisa definisikan ulir kita pertama disini ada lokasi ulir edge of cylinder jadi tepi dari cilindris tepinya yang mana tepi yang ini kita klik setelah kita definisikan tepinya lalu disini ada pilihan lagi bawahnya optional start location jadi dia mau dimulai dari mana ulirnya ini optional ya jadi bisa dipilih atau tidak terserah karena disini edge nya sudah melakukan start point seperti ini tapi kita biarkan dulu lalu kita masuk ke end condition sekarang end condition up to selection jadi dia ulirnya dari sini kemana kita bisa klik dulu kotak ini supaya dia highlight nya lebih seperti ini kita klik baru bisa kita pilih up to selection sampai kemana ke permukaan ini ulirnya ke permukaan ini nah dia sudah muncul review ulirnya kemudian kita tentukan speknya kita menggunakan ulir metric type kemudian ukurannya M4x0,7 kemudian kita bisa turunkan ke bawah bar nya nah disini ada trade method disini ada cut trade dan extrude trade perbedaannya cut trade adalah ulir dalam dan extrude trade adalah ulir luar jadi ini cut trade untuk lubang extrude trade untuk baut kita bisa gunakan yang extrude trade jadi dia preving menjadi hijau kemudian kita biarkan yang standard ini trade option nya direct hand trade ini cuma alurnya ya kanan ke kiri atau kiri ke kanan kemudian kita kembali ke atas trade location kita mau ulirnya dimulai dari sini bukan dari permukaan ini karena kalau dari permukaan dia akan terhenti seperti ini kita bisa klik yang kotak optional start location ini supaya dia nyala biru nah setelah kita klik barulah kita isi jadi dari permukaan sini dia mulai permukaan sini oke baru kita offset offset nya kita centang 1 mili ya tapi dia offset nya kesana padahal kita maunya ke bawah sini kita bisa reverse nah semacam ini setelah kita mendapatkan preview ulir yang sesuai kita bisa ok di property manager trade ini oke sekarang kita sudah mendapatkan ulir E4 kali 0,7 nah disini kalau kita lihatkan kelebihan ulirnya kita bisa potong kelebihan ulirnya ini kita bisa membuat skep potongnya dulu di permukaan datar ini klik kanan kita aktifkan skep dulu kemudian kita gunakan tepi ini untuk memotong tapi terlebih dahulu kita bisa ctrl 8 untuk normal tool kemudian escape untuk membebaskan pilihan ini lalu kita bisa gunakan convert entities convert entities lalu yang akan kita convert adalah tepi yang ini kita klik tepi yang ini kita ok kemudian kita bisa putar jadi kita convert tepi ini menjadi skep di permukaan ini menggunakan convert entities tadi kemudian kita bisa exit edit skep untuk keluar dari skep nah dan kita gunakan skep ini untuk memotong sekarang pakai extruded guard disini extruded guard nah tapi arahnya dia mau kesini kita bisa balik reverse direction end condition nya kita bisa drop all atau tembus lalu kita bisa ok setelah kita mendapatkan ulit yang sesuai kita bisa tambahkan chamfer disini chamfer 0,2 kita bisa klik pull dan menu dari village masuk ke chamfer 0,2 lalu yang mana yang kita chamfer tepi yang ini kita klik klik kita bisa ok sekarang nah kita isometrik control 7 lalu setelah kita mendapatkan model seperti ini kita bisa save save dengan nama baut min kita save ya ok saya rasa cukup untuk video kali ini apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah atau memberikan komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah terima kasih sudah nonton video ini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel what future solution sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati